Kita khawatir, jangan sampai hal yang kecil dapat menjungkalkan diri kita Ada ungkapan, jangan sampai kerikir kemudian menjatuhkan diri kita Para pemirsa dimanapun Anda berada Khususnya Anda yang bersio anjing Saya akan mungkin dan seluruh staff dan direksi Radio Sanora FM Mengucapkan salam sejahtera dan selamat kepada Anda yang bersio anjing Karena kesuksesan Anda tentu saja sudah berada di dalam genggaman Namun di tahun yang satu ini saya berharap genggaman itu tidak lepas dari Anda Walaupun ketidakselarasan diramalkan akan datang mendera Di tahun tikus logam Imlek 2571 yang lalu Tentu saja keberuntungan senantiasa berpihak kepada Anda Kalau Anda selalu mampu memagai diri dan kepentingan Anda agar tidak mudah terkontaminasi berbagai hal yang tak masuk pihak Menghilangkan berbagai hal yang bersifat kata mojana dan tahu bagaimana Anda memperlakukan toleransi Karena Anda pada tahun tersebut diharapkan dapat bersikap tegas Dapat mengatakan tidak kalau memang harus tidak yang Anda kemukakan Dan kalau Anda selalu berpikir sesuai dengan objektivitas dengan hal yang bersifat realistis Tidak ada gangguan yang dapat menggajar keberuntungan Anda pada saat tersebut Nah bagaimana sekarang? Tadi dikatakan bahwa Anda yang bersiung Anjing akan didera oleh ketidakselarasan Oleh ciung Memang ciungnya tidak sebesar yang Anda perkirakan Namun walaupun ciungnya kecil Kita khawatir Jangan sampai hal yang kecil dapat menjungkalkan diri kita Ada ungkapan Jangan sampai kerikir Kemudian menjatuhkan diri kita Oleh sebab itu Kita perlu menyaksamai Dinamika dan fenomena Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 ini Sebagaimana mestinya? Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Berhentang waktu Mulai tanggal 12 Februari 2021 Sampai dengan 31 Januari 2022 Dan kata kuncinya Seperti apa yang tertera pada buku Ada Itu tertulis Tekad bulan enyakan Arab Hilangkan peluang Kalau kita punya satu tekad bulan Kita akan mampu mengenjakan segala rintangan kita Dan mengemilangkan peluang kita Namun bagaimana kita dapat mengenjakan aral Dengan satu tekad bulan ketika kita sedang diderak oleh ketidakselarasan Itu yang penting yang harus kita cari tahu Agar kita tidak sesat dalam melangkah dan bersepak terjang Oleh sebab itu Kalau Anda memiliki buku ini Saya betul-betul berharap Anda membaca Bab awalnya terlebih dahulu Sebelum Anda membaca bagian Dalam Membaca ramalan mengenai siu Anda sendiri Namun terlepas daripada itu Saya hendak mengajak Anda Untuk membuka Halaman 215 Di sana ada kiat sukses Saya bacakan untuk Anda Jangan berjibaku untuk tegakan benang basah Jangan berjibaku untuk tegakan benang basah Bagaimana ya Benang kalau sudah basah Kalau kita gantung sih diberdiri Tapi kalau kita sebuah berdiri Kita gantung Ya tidak mungkin lah Makanya Kita gak boleh berjibaku Mati-matian pun gak akan Itu benang basah bisa berdiri Kecuali kalau itu sulat Nah oleh sebab itu Satu hal yang perlu kita garis bawahi dahulu adalah Bahwa kita tidak patut Untuk melakukan kritik Kepada siapapun Apalagi Kalau kritikan itu Kritikan yang pedas Kritikan-kritikan yang menyindir sekalipun Jangan Apalagi Kalau yang to the point Dan tegas Ya Apalagi juga yang tidak kenal bahasa basi Hantam kromo Itu sama juga Memojokkan diri sendiri Akhirnya apa? Akhirnya kita akan terperangkap Kita mau cari alasan Alasan yang juga gak akan ketemu Karena Itu sama saja Seperti kita mau menegakkan benang yang sudah basah Tegakan benang basah Mengandung makna Bahwa Pekerjaan itu Mustahil Kita gak bisa laksanakan Ya jangan kita laksanakan dong Jadi Kalau Di tahun yang lalu Kita mungkin masih bisa berkelana Untuk mencoba-coba yang Hal-hal yang di luar kemampuan kita Di tahun ini nih Di tahun terbau logam emlek 2572 Siu anjing kan lagi Cium Ya jangan coba-coba Untuk menegakkan benang basah Selain itu menjadi percuma Buang waktu Buang biaya Kita juga akan membuang kesempatan kita Kesempatan yang sebetulnya menurun Yang kita harus siasati Agar dia menjadi stabil Bahkan meningkat Jadi janganlah coba-coba Membuang waktu Untuk hal-hal yang percuma Itu saya tekankan Benar Karenanya Memaksakan ambisi Pantas dicegah Ya Bersikap ambisi Ambisius Apalagi obsesif Jangan dorong Ya Kita memaksakan diri Pada saat kita Tidak memperoleh dukungan situasi Orang lagi cium Artinya situasinya tidak memungkinkan Kalau situasinya tidak memungkinkan Kita jangan memaksakan diri Pada saat memungkinkan sekalipun Kalau itu namanya Viveri-veri koloso Nerempet-nerempet bahaya Jangan kita kerjakan Apalagi Ketika Kita sedang Tidak terdukung oleh situasinya Tolong Jangan dipaksakan Janganlah kita bertindak Bergabah Ya Dan Bahkan Kalau tahun lalu Kita harus berani Mengatakan Tegas Tidak Ya tidak Maka Maka di tahun ini Kita harus lebih Menajamkan diri Bahkan Kalau perlu Orang boleh bilang Kita jahat Tapi Toleransi kita Harus tahu Batesnya Ya Bahkan Inovasi-inovasi kita Jangan keluar Kita simpan Untuk tahun mendatang Ya Di tahun mendatang Di tahun macan Ya Air Imlet 2573 Kondisinya berbeda Di saat itulah Inovasi Dan kreativitas kita Bisa kita Keluarkan Bisa kita Terbitkan kembali Sekarang yang penting Kita lebih patut Mengedepankan Ketajaman Kecermatan kita Ya Jangan sampai Kita lalai Masifkan pertahanan Waspadai Langkah Genggabah Ya Jadi Apa yang tadi Saya sampaikan Semacam Menjaga Kreativitas Inovasi Itu juga satu Pertahanan diri kita Untuk masa panjang Dan jangan pendeknya Kita juga Harus bisa bertahan Dengan tidak Banyak bersikap Yang aneh-aneh Ya Kita harus lebih bersikap Membumi Mengurusi Mengelola Bidang-bidang Utama kita Bidang-bidang Primer kita Kita jangan bikin Pencapangan macam-macam Bahkan Kita mau buka Usaha baru Jangan dulu Ya Kalau kita membuka Usaha di tahun yang baru Mungkin sebentaran aja Dia menjadi baik Buntut-buntutnya Menjadi masalah Tolong itu Dijamkan benar Ya Masifkan pertahanan Waspadai Langkah Genggabah Jadi kita harus Bertindak Cermat Jangan Genggabah Orang bilang Alon-alon Asal Kelakon Ya Yang penting kita cari Selamat ya Hindari Hilang inovasi Kesempatan Patut Dijelajah Jadi Kita harus Berinovasi Agar Langkah kita Menemui Jalan Yang lapar Kendati kita Terhadang Kita harus Mencari jalan Untuk Keluar dari Pada Gajalan-gajalan tadi Kita harus bisa Menghindari Bebatuan yang Mengganjal kita Ya Asalkan kita Cermat Kita Disiplin Kita bersikap Membunyi Apalagi Kalau kita bisa Bersikap tanggung jawab Bersemangat Dan Punya tujuannya Pasti Maka Kita akan Punya kesempatan Untuk Menjelajah Di tengah Bebatuan Misalnya Peluang Terselubung pun Pada Melaka Nah Di lubang-lubang Bebatuan tadi Banyak peluang-peluang Jadi Jangan ngebut kita Kalau kita ngebut Kita lompati Itu batu-batu Mungkin kita Lolos Daripada Masalah Tapi Peluangnya pun Tertinggal Padahal Banyak peluang Di celah-celah tersebut Yang perlu kita Sersamai Kita harus berani Tenggal Berani bersikap Tahan banting Dalam konteks ini Tahan banting Adalah memang Kebiasaan Daripada tahun Kerbau Jadi Kalau kita Bisa bersikap Tahan banting Kita bisa Selaras Dengan Tahun kerbau Itu salah satu Koncinya Ya Jadi Kita harus Bertindak Sabar Demi Keberuntungan Kita sendiri Nah Walaupun Jumlah Keberuntungan Kita itu Di atas Lima Kita ingat Kita lagi Cio Kita tetap Harus hati-hati Namun Kalau Semakin tinggi Jumlah Keberuntungan Kita Berarti Kesempatan Kita untuk Menemukan Peluang-peluang Di tengah Bebatuan Menjadi Jauh lebih Bisa Tapi Kalau jumlah Keberuntungan Kita kecil Ya Kita harus Lebih cerbat Lagi Menyaksanainya Ya Kalau Sekali kita Lihat Tidak Ketemu Dua Kali Kita Lihat Tiga Kali Kita Lihat Lama-lama Yang tersembunyi Akan Nampak Juga Jadi Harus Lebih Sabar Lebih Bersikap Defensif Jangan Terkebut Dengan Saya Berharap Keberuntungan Akan Senantiasa Berpihak Kepada Anda Sekaliannya Sukses Para Pemirsa Sahabat Sonora Dimanapun Anda Berada 12 Sio Akan Saya Sampaikan Dan Tentunya Apa Yang Saya Sampaikan Adalah Intisari Daripada Peramalan Yang Telah Saya Uraikan Pada Buku Yang Satu Ini Buku Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Patut Anda Mengerti Bahwa Pemakaian Buku Ini Bukan Sekedar Untuk Tahun 2021 Melainkan Mulai Tanggal 12 Februari 2021 Sampai Dengan 31 Januari 2022 Ada Baiknya Apabila Yang Saya Sampaikan Anda Sinergikan Kembali Dengan Ulasan Yang Telah Saya Sampaikan Pada Buku Ini Bahkan Anda Lebih Baik Lagi Kalau Kalendernya Pun Anda Manfaatkan Pula Kenapa Karena Di Dalam Buku Ini Berisikan Berbagai Solusi Berbagai Pedoman Yang Sebaiknya Anda Camkai Betul Namun Pada Kalender Terdapat Pedoman Kapan Kapan Saat Anda Selaras Dimana Anda Sebaiknya Melakukan Berbagai Hal Yang Penting Apakah Anda Itu Sebagai Seorang Pribadi Belaka Ataupun Sebagai Seorang Pemisnis Praktis Ini Penting Sekali Sehingga Anda Tidak Akan Memulai Segala Sesuatu Yang Penting Atau Melaksanakan Berbagai Hal Yang Penting Pada Saat Yang Ciong Pada Saat Yang Tidak Selaras Ya Jadi Tolong Dipahami Agar Keduanya Anda Anggap Sebagai Satu Kesatuan Sukses Untuk Anda Semua Sampai